Kita lanjut soal nomor 3, jenis spektrum gelombang elektromagnetik dengan kisaran periode, berarti kalau periode nya itu 10 pangkat min 25, rumus periode itu kan 1 per F, berarti jadinya 1 per 10 pangkat min 25, jadinya adalah frekuensi rumusnya seperti, berarti jadinya ini naik ke atas jadi positif kan. Jadi artinya ini adalah frekuensi di antara 10 pangkat 25 sampai 10 pangkat 20, nah itu adalah pada sinar gamma, ya ini ke atas gitu ya, berarti itu adalah kisaran sinar gamma. Oke adik-adik kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar ya.